Mas Heri, selamat sore. Sehat ya, Mas? Selamat sore, Mbak Prisca. Salam sehat. Sehat selalu. Ya, sehat, Mas. Jadi, awalnya bagaimana kok bisa sampai lolos dari karantina ini, satu pasien ini? Ya, jadi begini. Jadi, awalnya dia datang tanggal 7 di Jakarta. Kemudian melakukan isolasi di salah satu hotel di Jakarta Selatan. Tes PCR-nya negatif. Kemudian sehari sebelumnya, eh, sehari setelahnya, merasakan gejala sakit penggorokan. Selanjutnya, seperti disampaikan oleh Menteri Kejahatan tadi. Jadi, di tanggal 15 dilakukan tes, hari ke-9 itu dinyatakan positif. Kemudian ada tes pembanding, PCR-nya sudah negatif, sehingga yang bersangkutan bisa melanjutkan perjalanan. Artinya, berkumpul dengan keluarganya. Jadi, tanggal 16 sampai hari ini tidak ada gejala. Baru tanggal 21 Dezember, genon sequencing-nya keluar dan yang bersangkutan dinyatakan Omikron. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar penelusuran kontak erat kepada 10 orang anggota keluarganya. Dan semua anggota keluarganya itu juga sudah negatif. Termasuk, diulang lagi di tanggal 27, dilakukan tes PCR ke kontak eratnya juga dinyatakan negatif. Jadi, kita berharap situasinya, penularannya tidak sampai terjadi ya. Karena memang yang bersangkutan juga sudah dinyatakan negatif pada tanggal 16 Dezember. Tapi ada jeda waktu itu kan ya, Mas, yang harus ditelusuri. Artinya, saat dia statusnya positif, itu sudah berkontak erat dengan siapa saja, itu harus ditelusuri juga begitu ya, Mas? Iya. Sudah, dilakukan kepada 10 anggota keluarga. Ada 10 ya, oke. Iya, dan mereka sudah dites 2 kali PCR, negatif bagi kita. Nah, orang ini siapa yang lolos ini? Apakah pejabat penting atau siapa yang bisa meminta tes pembanding? Karena kan biasanya kalau statusnya sudah positif, ya sudah. Ya, ini memang dinamika di lapangan yang terjadi. Dan saya mesti harus memastikan lagi duduk persoalannya gimana orang yang sehari sebelumnya tes, kemudian ada tes pembandingnya. Yang menjadi dasar, dia bisa, karena dia sudah hari ke-10 ya, menjalani tes PCR-nya gitu. Dan memang secara aturan, dia memang sudah bisa kembali keluarganya ketika exit testnya itu negatif. Tetapi karena memang di genome sequencing yang di tanggal 15 itu baru keluar tanggal 21, maka kemudian penelusuran itu dilakukan setelahnya. Setelah tanggal 21 bahwa dia itu omikron dan memastikan bahwa tidak ada satupun anggota keluarganya yang tertular di sana. Jadi kalau dari aturan yang semestinya, itu dia bisa atau tidak, Mas, minta tes pembanding untuk pasien lainnya selain pasien satu ini? Ya, sebenarnya tes pembanding itu ada surat keputusan dari Satgas yang memungkinkan, tetapi itu sebenarnya tidak disarankan. Jadi memang ada beberapa kasus sangat kecil terjadi konfusus antara pelaku perjalanan dengan Satgas karantina. Nah ini yang kemudian coba diselesaikan dengan memberikan tempat untuk melakukan tes pembanding. Sebenarnya sama ini untuk menguji aja kan, kalau kita ke dokter ada second opinion gitu. Tetapi itu tidak banyak terjadi dan kebetulan ini yang terjadi di tes pembandingnya itu tanggal 16 itu memang negatif. Jadi memang karena perbedaan waktu ya, perbedaan waktu itu kan juga berpengaruh. Seperti kasus omikron pertama ketika dilakukan tanggal 8 yang bersangkutan dinyatakan positif, tanggal 10 dites lagi ya, dites lagi untuk memastikan kondisinya, itu dia sudah negatif gitu. Jadi memang cepat ya, omikron ini memang gejalanya ringan dan mudah-mudahan memang akan segera sembuh dengan sendirinya, terutama kalau itu mengenai anak-anak muda ya, yang memiliki sudah divaksin dan mempunyai daya tahan tubuh yang kuat. Karena ini kan sudah terlanjur beredar di publik ya mas informasi ini dan diumumkan langsung juga oleh Pak Menko. Jadi apa tindakan Satgas terhadap pasien ini? Ya, pasien ini tentu saja kita dekati, kemudian kita pastikan seluruh keluarganya mau di tes, dan keluarganya sangat kooperatif, makanya ini sudah cukup ya dari sesi epidemiologi mereka untuk melakukan itu. Karena waktu keluarkun punya dasar, tetapi tentu saja ini menjadi bahan evaluasi kita untuk sangat berhati-hati, apalagi jika menemukan satu pasien beberapa hari sebelumnya sudah positif, kemudian diperiksa memang bisa negatif, bisa memang sembuh, tetapi memang kemudian kita harus memiliki standar baru yang kuat juga, bagaimana agar tidak terulang hal ini terjadi. Nah agar jangan juga ada double pemahaman di publik, oh kalau gitu kalau sudah tesnya positif saya minta, jadi tes pembanding gitu, atau yang lain juga bisa, atau bisa minta isolasi di rumah dan sebagainya. Ini bagaimana Satgas menanyakan ini mas? Iya betul, jadi memang sebenarnya sama-sama tujuannya adalah sama-sama baiknya ya. Nah itu karena memang dinamika di lapangan, sebenarnya itu bisa dilakukan juga, karena kalaupun kita sekarang positif di luar ya, di luar keren, ya kita mau yakin loh nggak ada dijala, saya mau tes lagi deh besok, kan itu sebenarnya normal aja terjadi. Tetapi memang karena situasi di lapangan itu berbeda-beda, maka itu berpotensi menimbulkan kepercangan atau konflik. Tapi rasanya dengan situ pelajaran ini semakin mempertegak kita untuk bagaimana berbuat atau mencegah kemungkinan itu tidak terulang kembali. Nah antisipasinya apa Mas? Kalau kita lihat kan pelaku perjalanan luar negeri di libur Natal Tahun Baru ini sangat banyak data perharinya. Pemerintah sudah siapkan alternatif di Surabaya, tapi untuk mengantisipasi adanya nanti double standard di saat karantina, pelaksanaannya di lapangan seperti apa Mas Heri? Ya rasanya bukan double standard ya, tetapi itu untuk apa ya, second up in the end kayak gitu. Tetapi rasanya kita meminta masyarakat juga untuk kooperatif tentang tujuan karantina itu. Kemudian yang kedua kita juga menambah kapasitas karantina, baik di Jakarta maupun di tempat-tempat lain, ada titik-titik kritik juga Mbak Priska, seperti di Batam itu lewat jalur laut kan memang dibuka. Nah itu kan harus disiapkan juga untuk penampungan di sana ya. Itu yang harus dilakukan. Kemudian karena di Jakarta ini juga sedikit kewalahan ya terhadap arus pelaku perjalanannya, maka kemudian ada opsi untuk membuka di Surabaya. Yang tak kalah penting karena sejumlah pasien Omicron ini berasal dari Malaysia, kita juga antisipasi masuknya melalui jalur darat. Dalam hal ini di Kalimantan Utara ya, di Kalimantan Utara itu dinunukan, kita pastikan bahwa pintu perbatasan di sana juga dijaga dengan baik, karantina juga dilakukan dengan baik, karena sebagaimana dikatakan Pollywood, karantina ini terbukti efektif untuk melokalisir penularan atau perluasan transmisi kasus yang saat ini relatif terkendali, karena ada 46 orang yang sudah positif Omicron, tapi semua mereka berada di, sebagian besar mereka berada dalam pengawasan rumah sakit asli, kemayoran maupun di rumah sakit penakasan Julianti Garoso. Terima kasih atas informasinya, selain implementasinya di lapangan, juga antisipasi terus dilakukan, plus kesadaran masyarakat ini harus dilakukan semua ya Mas Arya. Terima kasih banyak Mas Arya Trianto atas waktunya, Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 telah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore, sehat selalu.